Hai viewers, selamat datang di review Ngaco, bersama saya Haji Sultan Syabutan Soekanain Ini adalah program baru ya dari Indoposko, Indoposko Channel dan kali ini kita bakalan nge-review salah satu handphone, keluaran terbaru sepertinya tapi saya balik dulu karena biar surprise gitu, kan kalau dibalikan nggak ada apa-apa nya kan ya dan saya coba putar lagi, nah ini dia handphonenya, ini adalah Samsung M51, keluaran tahun 2020 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah September tanggal 3 2020 dia rilisnya itu dan sering diomongin kalau Samsung ini yang M51 ini adalah Samsung dengan kapasitas baterai terbesar dari hape-hape yang lainnya, biasanya kalau hape yang lainnya itu bisa sampai 4000 mAh, 5000 mAh atau ya kalau Samsung yang kemarin ada yang sampai 6000 mAh, kalau yang ini baterainya kapasitasnya sampai 7000 mAh, bayangin nggak, udah baterainya gede banget dan juga ini agak berat sih sebenernya sih ini lumayan agak berat sih, dan juga ini kalau bisa dilihat nih, kalau bisa dilihat dari sininya ini ada cycle-nya sendiri dan segala macemnya gitu kan, terus ada tipe mereknya sendiri juga terus juga ada kapasitas segala macemnya, kapasitasnya disini ROMnya 128GB dan RAMnya itu adalah 8GB dan ini warna putih ya, dia itu kalau nggak salah punya warna hitam dan putih sama warna biru Samsung ini tuh, jadi dia keluaran tahun 2020 dan langsung kita buka aja ya untuk nah ini kotaknya nih, kotaknya dan rasanya juga juga kayak lumayan berat juga sih agak, agak kendor juga ini tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk seharga ini ya nggak apa-apa lah Samsung ini oh iya, kalau untuk masalah harganya Samsung ini, pasaran 5 jutaan lah ya dan juga informasi penting kalau Samsung ini nggak dijual di pasaran Samsung ini dijualnya itu kalau nggak salah di via online, mobile gitu jadi ada di mobile store-nya Samsung sendiri juga ada terus juga kalau kalian bisa ke Tokopedia atau segala macemnya gitu lah kalian juga bisa untuk membeli Samsung M51 ini jadi ini bentuk dari kotak Samsung-nya di sini ada tulisan Samsung yang sendiri nih di belakangnya kosong, nggak ada apa-apa kalau di depannya ini ada logo, ada M51-nya juga terus ada juga, apa, kayak gambar hape Samsung-nya terus ada background sendiri, terus juga ada logo Samsung-nya sendiri nah, ini juga bisa dilihat kayak gini kalau di bawahnya sini, yang tadi saya sebutin ada untuk kapasitasnya segala macemnya gitu, juga di bawah sini ya dari looks-nya kelihatan kayak klasik banget sih kalau dari looks kotaknya ya karena agak ya udah gini aja gitu maksudnya nggak ada yang terlalu spesial juga gitu kan nggak kayak misalkan kalau kayak hape-hape lain kayak iPhone atau segala macem biasanya kan kayak dia main warna-warna segala macem di kotaknya ini biar terlihat bagus gitu, tapi kalau ini kayak udah cuma putih aja gitu maksudnya gitu, oke sekarang kita buka ya ah, ini dia hape-nya nih wow lo pengen gede juga ya kayak, apa, layarnya penuh gitu maksudnya biasanya kan lape-hape lain kayak layarnya, ya cuma seudah segini doang ada pembatasnya sendiri segala macem tapi ini layarnya penuh loh dan juga di sini ada kameranya gitu dan juga ada sensornya kalau nggak salah ya ya ada sensornya juga sih terus juga di sini untuk jacknya jack 3,5 ya pastinya terus juga tipe charger-nya atau USB-nya ini ini adalah tipe C di sini juga ada microphone-nya dan juga ada si, apa, sound-nya atau speaker ya di sini nah kalau di sini ada, wow di sini juga ada microphone ternyata jadi kalian bisa kalau misalkan kalian teleponnya susah gitu kan pakai loudspeaker harus dari bawah mulu kalian bisa dari atas juga gitu jadi nggak perlu ribet lah gitu ini untuk lock HP-nya warna putih dan di sini juga, oh iya dia punya 4 kamera nah menariknya dari Samsung ini adalah karena kualitas kameranya juga bagus karena kualitas kameranya juga lumayan bagus gitu jadi dia kamera belakangnya ini ada 4 nih kamera belakang sampai 4 loh gila loh biasanya orang HP-HP lain biasanya kamera cuma 3,2 atau ada yang 1 malahan dia kamera bisa 4 wow ada 4 kamera dan 1 buat flash di sini kalau nggak salah ya kameranya itu kamera pertama itu bisa nyampe 64MP gitu untuk kamera keduanya atau ultrawidenya itu bisa sampai 12MP kalau makronya sendiri sama dipnya sendiri itu 5MP nih kamera ini nih dan untuk kamera selfie-nya nah jangan khawatir nih kalau kalian misalkan suka-suka selfie biasanya cewek-cewek nih kalau cewek-cewek bisa suka selfie gitu atau apapun lah ya yang menggunakan kamera depan biasanya tiktokan juga jangan khawatir kalian nggak bakalan kayak mengalami burem-burem gitu maksudnya karena kamera ini bisa sampai ke 32MP kamera depan kamera depannya bisa sampai ke 32MP dan juga kualitas videonya ini 4K 1080p 1080p maksudnya 1080p itu dia lumayan berat sih hape-nya sih kayak dan juga lumayan tebel tebel banget malahan ini mungkin kayak kalau hape saya yang sekarang kayaknya lebih tebelan hape ini deh jadi kalau misalkan kayak hape kembung dan segala macam kayaknya nggak tahu sih sebenarnya sih bisa kembung atau nggak tapi kayaknya tebel banget deh pokoknya hape-nya apa ya kayak ya tebelnya tebel banget dan juga beratnya kan kalau nggak salah berat hape ini 230 gram 230 gram dan emang hampir seperempat kilo kalau dibandingin ya kalau kita kekiloin itu hampir seperempat kilo dan ya berat banget ya oke kita lihat kotaknya kotaknya isinya apa aja nih pertama ini mungkin kayak certificate gitu nah ini adalah charger-nya nah yang menarik dari hape Samsung-nya ini charger-nya charger-nya itu Type-C itu Type-C kalau nggak salah charger-nya itu sampai 25 Watt ya Speed Charging hmm iya 25 Watt Speed Charging ya bener jadi kalau kalian misalkan punya hape iPhone gitu atau yang lainnya kalian bisa nih gitu sekalian lah ya nah ini untuk kabel datanya yang tadi saya bilang jadi Type-C Type-C agak ribet sih sebenernya sih untuk jaman sekarang Type-C lagi naik-naiknya dia dan dia mungkin pertama kali saya lihat Type-C to Type-C ya sekarang ya biasanya kan ada USB to Type-C gitu atau USB to yang casan biasa gitu yang bisa buat segala macam hape lah kalau ini Type-C to Type-C kayak mungkin kalau dibuat oh komputer gitu harus kalian harus beli USB lagi lah ya karena nggak bisa juga sih komputer pakai Type-C nah ini kalau disambungin gini lah pokoknya lah dan juga kalian bisa balik juga gitu eh kita lanjut ke hapenya kotaknya maksudnya tadi udah terus sama lagi udah ya itu doang ya ada yang nggak sih pertanyaan saya kok nggak ada kayak jarum buat hapenya ya kenapa nggak ada ya nggak tahu sih antara nggak ada apa keikutan sama ini oh ikut bisa ikut gini ya kalau nggak salah di sini ada buku petunjuknya juga dan juga ada ini nah ini udah nih kalau kita lihat di sini ya sebentar hmm nah nih ada panduan singkatnya juga santap saya bilang ada panduan singkatnya buku panduan singkatnya dan juga ada si oke ada satu lagi tapi masuk ke dalam nah quick start guide nya dari Samsung M515F DSN di sini lihat oke kita sedia jarum kayak gini buat kita mau cek dia itu bisa dual sim atau nggak sih gitu hmm coba ya nah bisa lah bisa dual sim dan bisa nano memory card juga berarti kayak iya overall kayak hape-hape biasa lah ya kayak hape-hape pada umumnya bisa dual sim juga bahkan kalau nggak salah ada hape yang bisa 3 sim lupa hape-apa tombol nyala di mana ya kalau nggak salah tombol nyala di sini hmm wow oke nah coba kita nyala tuh nah kan hape ini kan baterai nya kan katanya kan sampai 7000 mAh ya dan juga hape ini misalkan kalau kalian itu adalah seorang gamer kalian itu pengen main game tapi kalian kayak ah gue pengen main game nih tapi gue pengen hape yang nggak lemot baterai nya nggak cepet panas dan juga baterai nya tahan lama gitu terus juga nggak ngeribetin juga nggak perlu bawa-bawa kemana-mana atau bawa-bawa chargeran kemana-mana gitu kalian bisa dipake hape Samsung M51 ini gitu karena baterai nya yang tadi saya bilang 7000 mAh dan itu bisa hampir tahan ibarat kayak kalau kalian nggak main nggak main game-game gitu nah itu bisa hampir tahan 4 hari kalian mungkin nggak mati ya karena 7000 mAh itu gede banget loh dan untuk kalau gamer-gamer gitu mungkin seharian juga nggak cepet panas juga gitu terus baterai nya juga nggak cepet banget mati nya juga gitu maksudnya nggak cepet abisnya nah jadi mungkin hape ini hape Samsung M51 ini pas banget untuk kalian nih karena yang tadi saya bilang baterai nya gede banget dan juga eee banyak banget keunggulannya dan juga nih chipset nya dari Samsung M51 ini udah memakai Qualcomm SDM 730 Snapdragon jadi SDM 730 Snapdragon ini adalah versi terbaru dari mungkin versi terbaru dari Snapdragon yang nggak lemot sama sekali kalau kalian main game misalkan kalian pemain gamer Genshin Impact terus kalian juga cuma gamer eh Mobile Legends PUBG terus juga apapun itulah gitu yang game-game berat di hape mungkin kalian bisa pakai ini nih ini worth it banget buat kalian untuk para-para gamer karena hape nya juga nggak cepet panas dan juga hape nya ya mungkin lumayan berat tapi bisa dibawa kemana-mana lah ya ya nggak terlalu ngerebetin juga kalian harus bawa 2 hape juga kan ada yang pakai 2 hape segala macem kan biasanya kan kalau untuk kerja segala macem karena kapasitas ini gede banget sampai 128GB dan juga RAM nya juga lumayan besar sampai 8GB RAM nya itu jadi mungkin kalian bisa bawa hape ini kemana-mana dan juga bisa buat kerja juga bisa buat game juga nggak perlu takut sama yang namanya hape lobet nggak perlu takut sama yang namanya hape panas dan juga kayak yaudah enakin aja gitu maksudnya pakai hape ini itu lebih nyaman aja gitu maksudnya kalian kayak nggak perlu mikir lagi soal kayak aduh lupa bawa casan nih aduh baterai ku cepet panas nih aduh kok main sebentar kok panas sih segala macem udah nggak perlu lagi nih kalau pakai Samsung M51 nah kalian bisa beli di online shop gitu terus mobile store nya Samsung juga kalian bisa beli disitu oke tapi sih agak sayangin juga sih sebenernya sih kalau dari Samsung ini sendiri yang disayanginnya adalah Samsung M51 ini belum ke 5G ya karena hape hape jaman sekarang mungkin udah sampai ke 5G tapi Samsung M51 ini masih di 4G karena mungkin antara dia keluaran tahun 2020 juga atau gimana gitu jadi ya nggak apa-apa lah ya untuk 4G ya nggak apa-apa lah karena 5G juga belum terlalu banyak juga kan untuk jaman sekarang jadi ya masih worth it lah ya 4G lah ya oke mungkin segitu aja review atau unboxing dari Samsung Galaxy M51 ini yang digadung-gadungin kayak baterainya itu terbesar dan nggak cepet panas dan pokoknya memiliki semua kelebihan lainnya di Samsung M Galaxy eh Samsung Galaxy M51 maksudnya dan emang lumayan berat tapi ya overall ini worth it lah buat dibeli gitu kalian juga kalau misalkan kalian gamer dan kalian nggak mau kepanasan hape nya juga kalian worth it banget buat beli hape Samsung Galaxy M51 ini oke mungkin segitu aja review dari saya jangan lupa untuk like comment and subscribe youtube channel indoposko channel dan juga follow IG kita di indoposko.id terus juga twitter kita at indoposko facebook kita at indoposko juga dan juga terus kunjungi website kita di www.indoposko.id.id oke mungkin segitu aja dari dari saya sampai jumpa di unboxing selanjutnya bye bye bye